Halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel ebon baole channel teman-teman saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman-teman sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya agar mendukung saya, subscribe saya, like dan share jika itu bermanfaat dan jangan lupa aktifkan loncengnya jika ini bermanfaat bagi teman-teman ya dan teman-teman di video kali ini saya hanya memberikan sedikit cara saya bagaimana cara menyeting pipa atau mengganti pipa baru tanpa mengganti flan ya teman-teman jadi bagaimana cara mengganti pipa tanpa mengganti flan dan sedikit informasi saya bekerja di atas kapal ya teman-teman jadi plat lantai ini terbuat dari besi ya teman-teman besi plat jadi lantai yang dipijak ini besi ya teman-teman jadi ketika kita menyeting pipa atau mengganti pipa tanpa mengganti flan flan tersebut kita menggunakan penyangga yaitu baut atau besi ya teman-teman ini ada pipa yang bocor dan flan nya masih bisa digunakan hanya pipanya aja yang kita ganti jadi yang pertama-tama ketika kita melakukan penggantian pipa kita harus menahan flan pertama-tama kita take pada bagian bawah ya teman-teman setelah itu kita last menggunakan baut sebagai penyangga pada sisi kirinya ya teman-teman setelah itu kita take welding juga sisi kiri, sisi kanan juga kita take welding kita tahan agar supaya flan tersebut tidak bergerak ya teman-teman di saat kita memasangnya pada posisi semula dia tidak akan bergerak dan kita harus men-take pada posisi kiri kanan bagian bawah flan dan juga bagian depan flan ya teman-teman agar supaya flan ini tidak akan bergerak dia tidak akan berubah posisi ya teman-teman di saat kita akan mengganti pipanya dan akan mempermudah kita ketika kita akan melakukan pemasangan kita akan posisikan pada posisinya semula ya teman-teman jadi fungsi baut ini untuk menahan flan saja ya teman-teman kita harus benar-benar last kuat ya teman-teman ke lantai dan juga ke sisi flan nya agar supaya flan ini tidak ada perubahan tidak ada pelengkungan di saat kita akan menyetel dari pipa tersebut jadi harus ingat ya teman-teman ketika kita sudah memasang penyangka ini kita harus cek kita harus ketok jangan sampai dia masih bergerak kalau dia masih bergerak penyangka ini berarti kita harus tambah tik agar lebih kuat lagi lebih koko untuk dia menahan flan ya teman-teman karena nantinya kan pipa ini akan kita potong kita geser kita akan mengganti pada pipa yang baru ya teman-teman dan penampakannya seperti ini ya kita sudah buatkan penyangka kiri kanan depan dan juga bagian bawah bagian pelat dan pipa yang saya sudah siapkan ini sudah ada ya teman-teman sudah saya potong pipa baru pipa ukuran 1,5 in ya teman-teman dan kita melakukan pengukuran setelah pengukuran kita sudah dapat hasilnya kita taruh di atas seperti ini ya teman-teman kita posisikan dulu seperti ini ini kan ada T ya teman-teman seperti T jadi kita harus ukur dulu bagian T nya juga sampai benar-benar sudah rapat tidak ada road face yang terlalu lebar ya teman-teman nah setelah itu sudah pipanya sudah tersetting barulah kita lepas ya teman-teman kita lepas pipa yang bagian atas dan pipa yang lama ini kita potong dan kali ini saya gojing saja ya teman-teman pakai kawat las saya gojing saya potong pakai kawat las karena pipanya ini tipis saja ya teman-teman jadi cepat untuk pengerjaannya dan pipanya sudah terlepas seperti ini ya teman-teman pipa yang lama dan setelah itu kita bersihkan flame yang bekas kita gojing tadi kita bersihkan agar supaya di saat pipa kita ukur itu bisa duduk dengan rata dan lurus ya teman-teman tidak ada kemiringan-kemiringan dan untuk mempermudah kita juga dalam melakukan pengerjaan ya teman-teman dan setelah itu kita setting kita las kita posisikan pada posisi yang tepat benar-benar lurus tidak ada terjadi kelebihan pengelasan pada sisi flame ya teman-teman agar memudah kita untuk memasukkan baut tidak terganjal ya teman-teman pada posisi baut dan setelah itu kita lepas bagian pipanya dan kita lanjut pengelasan pada bagian yang belum terkena lasan ya teman-teman teman-teman pada posisi bawah flame itu kan belum kita las dan ini juga menjadi akhir video saya semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua bagaimana cara saya melakukan penyetingan mengganti pipa tanpa mengganti flame ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukungannya bagi teman-teman pemula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung saya dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya saya ucapkan jangan lupa dukungannya jangan lupa subscribe, like, dan komen dan aktifkan loncengnya share jika ini bermanfaat ya teman-teman baik inilah video dari saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh